Halo Popnoters, ketemu lagi bersama saya Vivit Kaffi di segmen kampus. Mungkin kamu suka bertanya-tanya, setelah saya mengeluarkan uang banyak untuk kuliah di Amerika, bisa gak sih ilmunya langsung saya terapkan di dunia kerja? Jawabannya bisa, dan itu bisa dilakukan melalui program CPT atau OPT. Program CPT itu adalah program Curricular Practical Training, di mana kamu bisa mendapat kredit tambahan, dan kalau OPT, yaitu Optional Practical Training, kamu bisa langsung digaji. Nah, apa sih dan bagaimana sih mendapatkan CPT dan OPT tersebut? Dari pengalaman pribadi saya sendiri, kalau OPT itu kan istilahnya kalau di Indonesia izin kerja praktek gitu ya. Jadi, kita dikasih waktu satu tahun untuk mencari pekerjaan di sini, terus seperti kasus saya sendiri, saya dapat pekerjaan di sini, terus saya bisa mengaplikasikan apa yang sudah saya pelajari di sekolah. Yang sangat penting menurut saya, ya itu tadi pengalaman gimana rasanya terjun ke dunia kerja secara langsung. Soalnya, OPT ini nggak ada bedanya sama kalau kita udah kerja di-sponsorin oleh perusahaan itu sendiri. Hanya ada jangka waktunya, dan OPT itu biasanya diberi waktu satu tahun untuk kita kerja praktek. Namun, kalau perusahaan itu sudah setuju sama pekerjaan kita, biasanya mereka akan men-sponsori dengan apakah itu H1 atau J1 atau visa-visa kerja lainnya. Terus, bagaimana sih prosesnya, dan bagaimana pula caranya untuk mendapat kerja di sini? They can only apply for work permission once they've been in F-1 status for nine months. So they need to have completed two academic semesters before they're eligible to apply. They then come to us, and we recommend to Immigration that they be given work permission. They then mail copies of all the documents, photographs, to Immigration, and it is approved within a couple of months. Work permission from a certain date with an ending date, in the form of a little card called an employment authorization document. Selain itu, bagi mahasiswa yang kuliah di Amerika atas biaya dari kampus atau mendapat beasiswa, bekerja di dalam kampus merupakan paket bantuan keuangan dari kampus tersebut. Seperti kasusnya Rizal dan juga Stephen, yang adalah peneliti di dalam laboratorium di California Institute of Technology. Jadi sebenarnya, kenapa mahasiswa, khususnya mahasiswa internasional, perlu memanfaatkan peluang kerja seperti ini? Setiap bulan digaji, dan bisa jadi gaji kita lebih gede daripada gaji kerja di starting position di company in Indonesia. Dengan pengalaman kerja di Amerika, apakah ini merupakan nilai tambah yang bisa membantu mereka di lapangan kerja saat nanti kembali ke Indonesia? Setiap industri itu punya preference masing-masing. Saya ambil contoh, beberapa financial industry, kayak misalnya banking ya, terutama stop multinational bank, kayak misalnya HSBC, KBN AMRO, Citibank, Standard Charter, Dois Bank. Yang, basically mereka memang sangat prefer sekali dengan lulusan luar negeri. Apakah dia lulusan luar atau lulusan dalam, itu tergantung dari bagaimana mereka membangun skill mereka di situ. Ada pun keuntungan teman-teman yang sekolah di luar, yang saya lihat adalah sisi dari communication mereka, kemudian leadership mereka. Jadi kalau Popnoters mempunyai kesempatan untuk kuliah di Amerika dan ada kesempatan juga untuk ditawarkan peluang kerja, ambil langsung dan jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Bisa jadi itu merupakan nilai tambah untuk menjadi bekal saat kembali ke tanah air. Baiklah kalau ada pertanyaan lebih, silahkan kirim ke VOA Popnotes at VOA News.com. Saya Vivit Kavi, kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.